Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mendukung penuh langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti untuk menyelamatkan kekayaan laut Indonesia. Bahkan Menteri Kesehatan menganggap Susi adalah superwoman. Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan termasuk ancamannya untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri kekayaan laut Indonesia, menurut Nila patut didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan Menteri Kesehatan berkeinginan untuk bekerja sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan agar tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia terus meningkat, dan bangsa Indonesia tidak lagi harus mengimpor ikan dari luar negeri. Pertanian atau daratan kita itu hanya 30%, sedangkan pelautan kita itu adalah 70%. Kemana itu akhirnya? Saya setuju dengan Menteri Kelautan, saya kira Ibu Susi itu manusia bersuperwoman, itu manusia bersuperwoman, itu manusia bersuperwoman yang dia lakukan, dan saya kira kita harus dukung apa yang beliau lakukan untuk menyelamatkan bangun kita. Dari Sleman, Agus Sotantoro melaporkan. Kembali di Petrodi Suite, pemerintah saya masih dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Fujiastuti. Ibu Susi, tadi sebelumnya, kita sebelumnya kita bahas tentang kerjasama dengan negara-negara. Apa respon mereka ketika mengetahui Indonesia galak nih sekarang untuk menegakkan hukum kelautannya? Sebetulnya kita bukan berarti galak, we choose. Kita nih mau menempatkan bahwa dunia kan sudah membuat satu komitmen tentang illegal unreported fishing. Seluruh dunia sudah komitmen, lalu yang kedua, kita juga sustainability itu menjadi satu keyword yang sangat penting di seluruh dunia untuk masalah pengelolaan hasil alam, terutama laut. Karena laut itu kan one world, one sea. Jadi, kalau di Indonesia rusak, Australia dan tempat lain pun akan rusak. Nah, disinilah kita penting sekali untuk bersama berkomitmen. Dan pada saat saya undang, enam di best untuk datang. Dari Tiongkok, dari Thailand, Filipin, Malaysia, Vietnam, juga waktu di best Australia, waktu itu bicara, kita semua komitmen. Bahkan satu persatu mereka dalam press conference menyampaikan bahwa we respect our will, Indonesian will, to appropriately managing kelautan kita, fisheries dan maritim kita dengan benar, dengan sustainable. Bahwa kita tidak mau lagi lautan kita menjadi tempat praktek, illegal fishing, apalagi dengan alat-alat yang merusak lingkungan. Trollers, food signers, itu kan mestinya di negara manapun sudah tidak boleh. Kenapa mesti dikitaan, dikitaan, dikitaan itu. Dan second, mereka juga tidak ada license. Jadi, bukan berarti kita lebih galak, kita hanya mau menegakkan kedaulatan kita ini, mesti dihargai dan dihormati. Itu saya lihat yang dimaksud oleh Pak Presiden, kita berdaulat. Kita menjadi bangsa terhormat yang sejajar dan setara dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain bisa melindungi wilayah perairannya, contoh Australia, dia tutup 70% koral ribbandiannya. Untuk apa? Untuk klestarian, dia kelola dengan aturan yang ketat. Kapan boleh tangkap, berapa jumlah boleh tangkap, ukuran berapa boleh tangkap, lalu kemudian jenis alat tangkap, dan license-nya juga harganya. Nah, mahal. Kalau mereka melakukan selaku pelanggaran, dendanya juga mahal sekali. Nah, dikitaan, persoalan kembali adalah kita aturannya sebetulnya aturan undang-undang perikanan kita sudah bagus. Hanya enforcement-nya belum baik. Nah, ini yang harus kita, ini kan kita galakkan. Bukan kita menjadi galak tidak ramah, tapi saya rasa seluruh dunia akan mengerti kok. Bahwa kita ini memang mau appropriately, professionally, dan sebagai bangsa beradab, kita mesti bisa menghargai kekayaan alam kita dengan tidak membiarkan atau kita sendiri melakukan eksploitasi laut kita dengan sewenang-wenang, dengan semau-mau kita. Kita juga punya tanggung jawab untuk generasi anak cucu kita. Jangan sampai lautan kita habis, rusak, mau apa lagi, kan? Seperti itu. Tapi kalau misalnya di media Malaysia, di beberapa media Malaysia, mengkritisi ketika KKP juga menahan para nelayan yang ditangkap di wilayah derawan pada saat itu yang berkata-kata dengan Malaysia. Ada perempuannya di sana, ada anak-anaknya di sana, maka Anda juga mendengar soal hal itu. Nah, kalau mereka komplain itu tidak, dan mereka kan kita perlakukan dengan baik. Kita ada dokter, ada juga kita kasih makan, kita kasih tempat baik. Dan kita menunggu nanti dari kementerian luar negeri dan imigrasi untuk memproses ini. Karena kerja kita kan sudah kita lakukan, dan kita juga mendengar cerita nelayan kita di pemakukan, tidak baik di Malaysia. Tapi itu bukan poin, saya pikir. Ya, poinnya adalah bahwa hal-hal seperti ini, kedua negara mesti setakat, this cannot happen again. Ini tidak boleh lagi terjadi. Nelayan kita juga tidak boleh intruding teritorial Malaysia, masyarakat Malaysia juga tidak boleh intruding kepada teritorial kita. Itu saja. Bahwa itu untuk livelihood, mestinya itu government job. Kita juga mesti kasih pembinaan sama nelayan kita untuk tidak pergi ke teritorial negara lain. Tapi kalau bisa teritorial dispute antara Indonesia dan Malaysia, khususnya wilayah kelautan, itu kan sering ada masalah. Maksudnya ada gray area di situ ya. Nah, ini yang mesti dikliarkan. Dan mungkin nanti pihak Malaysia, kedudukan Malaysia, dan foren, minister kita harus duduk bersama untuk menginterial. Kalau tugas saya adalah lebih di wilayah kelautan dan perikanannya. Bu Susi, kemudian mengutip pernyataan Anda, this cannot happen again. Harus ada efek jerah. Ada kemudian wacana untuk menenggelamkan kapal-kapal itu? Kalau dari undang-undang perikanan, bila diperiksa dan cukup bukti, sebetulnya kita bisa tenggelamkan. Dan mestinya, kalaupun tidak ditenggelamkan, kan kita bisa cita untuk milik negara untuk ditenggelamkan. Seperti itu. Kalau perlu. Dan saya pikir itu adalah one of the best way right now. Karena kapasitas patroli kita, kemudian tugas banyaknya, ini banyaknya. Yang saya heran, kita kan punya satelit. Dan kita sudah publish sekarang ini, di website kita. Bahwa kita itu tahu yang Anda-Anda ini kerjain. Tapi karena mereka tahu kemampuan kita ini tidak ada, masih banyak mereka itu melakukan pelanggaran. Dan ini tidak bisa diterima, angkat setelur. Jadi kasarnya kalau misalnya kita lihat, saya tahu di KKP ada layar besar, melihat satelit. Kemudian kayak melihat, oh itu di situ ada nelayan ini, tapi tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Rasanya seperti itu. Jadi kan ada yang sudah pakai FMS, yang punya izin 1200 plus 4000 kapal Indonesia, punya FMS. FMS, yang mana itu transponder untuk kita deteksi. Tapi kalau kita lihat satu kotak, sup saat ambil picture, itu dari 10 yang pakai FMS, ada 100 yang tidak pakai FMS. Dan itu jelas, kita juga bisa lihat ukuran kapalnya berapa. Kadang-kadang kita lihat ada kapal 100 meter lebih panjangnya, lalu sebelahnya kapal yang cuma 30 meter. 20 meter, kan berarti itu sedang transikmen. Iya. Makanya kita juga akan undangkan regulasi transikmen. Tidak boleh lagi ada bungkar maat tengah laut. Seharusnya dengan data satelit ini, kita mestinya juga bisa mengefisienkan pergerakan atau pengawasan kita. Cuma lautan kita juga luas sekali. Dan ini persoalan. Sebetulnya ya, ya apa ya kadang-kadang. Kerjasama dengan TNI Angkatan Laut sudah di... Sudah, TNI Angkatan Laut ada tangkap beberapa. Tapi kan TNI Angkatan Laut juga anggaran BBMnya terbatas sama polisi BBM. Jadi masih... Seperti Pangap kan bicara bahwa keterbatasan anggaran yang membuat mereka tidak mampu. Dan kita juga PSDKP dari 27 kapal, kita juga cuma bisa beberapa saja. Kemudian untuk memastikan bahwa ini berjalan, tentunya ada kerjasama kemudian yang... Untuk bisa dilakukan dengan para nelayan, apa-apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Saya sih ingin, saya ingin, contoh di Pangandaran atau Cilacap, kita semua nelayannya sudah militansinya tinggi. Ya mereka kalau ada kapal dekat, kelihatan bahwa pakai troll ataupun signer, kita tangkap. Semua persoalannya kapal besar-besar ini sekarang nangkepnya pengalaman. Dan daerah fishing ground-nya juga dirobak oleh adanya rumput-rumput ini. Dan ini mestinya juga tidak boleh. Oke baik, kita tunggu geberakan lainnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terima kasih sudah bersama kami di Mito. Terima kasih sudah menonton!